Selawesi Selatan Ya, sementara di Riau ini baru 4 patang kepala daerah yang hari ini dapat mengikuti pelantikan Pagi tadi, personil kepolisian Polres Tabes Makassar beserta TNI dan Satuan Polisi Pamung Praja menggelar apel pelaksanaan pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang digelar hari ini Lebih dari 2.000 personil gabungan dikerjunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan serentak 10 pasangan Bupati dan Wakil Bupati Penyelamanan tidak hanya dilakukan di kantor Gubernur Selawesi Selatan petugas juga akan menjaga sejumlah titik aksi kerawanan yang berpotensi terjadi unjuk rasa menolak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut Ya, kita pujarkan di sini ya, kita amankan tempat kegiatan ini di kantor Gubernuran dan juga pada tempat-tempat lain yang tentunya kita melihat di sana akan menggunakan kerawanan 10 pasangan yang dilantik hari ini di alaman kantor Gubernur Selawesi Selatan yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Goa, Maros, Selayar, Panggat, Tanat Raja, Sopeng, Lugu Utara, Paru, dan Lugu Timur Sementara di Riau, pelaksana tugas Gubernur Arsyad Juliandi Rahman pagi tadi resmi melantik empat kepala daerah yang menang dalam pilkada 9 Desember tahun 2015 lalu keempat kepala daerah tersebut yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Bupati dan Wakil Bupati Indra Kirihulu Bupati dan Wakil Bupati Keluang Meranti serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Sementara untuk 5 daerah lainnya kita masih menunggu proses administrasi dan proses hukum pada sengketa pilkada Kepolisian daerah Riau menggerakkan sedikitnya 600 personil untuk mengamankan pelatikan Dari Sulawesi Selatan dan Riau Kami TV One mengabarkan